hai assalamualaikum semuanya apa kabar hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat ya nah pagi ini tuh aku lagi buru-buru mau bikin apa mau masak buat sahur jadi ini udah jam 5 kurang 5 menit teman-teman nah disini tuh subuhnya sekitar jam 5 lebih 25 gitu ya hampir setengah enam jadi ini aku ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit buat bikin sahur jadi ini aku puasa hari Senin gitu ditemenin sama suami juga sebenarnya aku puasa buat ini sih buat apa namanya nyawur hutang yang tahun lalu ya jadi ini aku mau tumis-tumis aja untungnya aku punya bumbu ini ya bumbu dasar putih jadi tinggal ditumis aja terus aku juga punya sawi yang udah dipotong-potong gitu jadi tinggal dicemplung-cemplungin aja nah ini tumis sawinya aku tambahin cabe sedikit sih karena takutnya sakit perut ya pagi-pagi kalau kepedesan terus untuk bumbunya cuma kasih garam sama sauri aja udah selesai ini ya masa apa namanya tumisnya udah selesai tinggal tunggu matang aja terus selanjutnya aku bikin aku goreng nugget aja biar cepet karena emang juga stok di kulkas udah nggak ada apa-apa lagi sih tinggal ini aja jadi yaudahlah untuk sahur ini aja tumis sawi putih sama nugget goreng nah kali ini aku sharing kegiatan aku yang bener-bener hektik banget seharian ya dari mulai sahur terus nanti aku siang hari aku maunya trika sampai selesai habis itu untuk sore harinya nanti aku persiapan untuk menunggu kapuasanya gitu oke yang penasaran ikutin kegiatan aku tonton terus videonya sampai selesai ya meskipun lauknya sederhana tapi ini bener-bener nikmat banget ya emang kalau misalnya lagi nggak ada apa-apa gitu ya seadanya aja itu berasa enak banget gitu menurut aku dan Alhamdulillah banget lah kayak bersyukur banget masih ada ini kayak gitu ya nikmatnya juga saat sahur ini karena anak-anak pada tidur jadi aku bisa bener-bener menikmati makanannya ya tanpa gangguan anak-anak sebenarnya anak-anak aku ini dua-duanya sensitif semua sih jadi kalau misalnya aku bangun nih mereka semua juga biasanya ikutan bangun nah ini tuh Jazzy juga bangun tapi tidur lagi di sofa apalagi Jazzy dia tuh sensitif banget pokoknya nggak boleh ada suara gitu ya malam-malam dia bisa kebangun bahkan ada lampu nyala aja dia bisa bangun karena emang kebiasaan kita itu tidur lampunya dimatiin ya jadi dalam kondisi gelap gitu padahal yang aku harapkan itu misalnya aku bangun pagi mereka masih tidur gitu ya jadi aku bisa mengerjakan kerjaan rumah dengan cepat gitu kalau ada anak-anak tuh berasa lama karena harus ngurus anak juga gitu kan bentar-bentar anak minta ini bentar-bentar minta itu kerjaan nggak selesai-selesai ya kalau misalnya anak-anak itu bangun tapi emang sehari-hari kayak gitu setiap aku bangun meskipun aku bangun pagi subuh gitu ya anak-anakku ikutan bangun semua juga nah ini tumben-tumbenan Jazzy nya tidur lagi di sofa kalau Maria masih tidur di dalam kayaknya tadi malam tidurnya agak malam gitu sih jadinya masih pada ngantuk nah udah waktunya subuh jadi aku sama suami sholat jemaah dulu oke udah selesai sholat aku mau nyapu tapi sebelumnya aku lap lapin dulu mejanya biar remahan-remahan gitu pada jatuh ya habis lap lap baru deh aku sapu nah ini pintunya aku buka aja ya biar udaranya masuk karena udara pagi kan seger banget ya tapi hari ini sih menurut aku kurang seger karena nggak hujan ya kemarinnya kalau habis hujan tuh bisa dingin banget kalau hari ini masih ngerasa kayak kurang seger gitu masih apa ya namanya masih gerah gitu oke bagian kamarnya aku beresin dulu ini sebenarnya masih ada mariam yang tidur di bawah tapi nggak papa nanti aku pindahin ke atas karena kasur yang di bawah mau aku angkat dulu ya biar bisa disapu tapi habis aku angkat dia malah bangun yaudahlah ya pagi ini aku nggak cuci piring btw karena aku minta tolong suami buat cuciin piring jadi alhamdulillah banget ya kerjaan ada yang bantuin gitu jadinya nggak terlalu berat lah buat digerjain karena aku nanti siang itu bakalan nyetrika emang hampir tiap hari banget ya nyetrika itu sebelumnya aku kan manggil orang buat nyetrika tapi sekarang udah nggak masuk lagi orangnya jadi aku harus nyetrika sendiri sebenarnya bisa aja sih ya laundry tapi pengen menghemat juga akunya karena bentar lagi ini kan lebaran aku mau mudik juga jadi butuh dana buat mudik juga nggak kerasa sekarang mudiknya udah berempat banget kalau dulu kan masih berdua sama suami terus tiba-tiba bertiga sama anakku yang pertama eh tahun ini udah bayar tiket pesawatnya udah 4 ya karena mariam juga udah dua tahun jadi udah bayar tiket kalau di bawah dua tahun masih belum bayar ya cuma bayar administrasi apanya aja gitu oke untuk siang harinya ini aku disibukan dengan nyetrika kalau pagi aku sibuk dengan anak-anak ya ada mandiin ada ngasih makan susu dan lain-lain jadi siangnya aku baru sempet nyetrika ini juga mereka lapar gitu habis itu di sambil makan dia terus minum susu aku harap mereka itu tidur habis minum susu ini mereka habis minum susu tapi ternyata nggak tidur-tidur juga dong sampai sore banget masih pada semangat jadi aku juga harus semangat nih ya padahal sih habis ini tuh aku ngantuk banget rasanya nah ngomong-ngomong teman-teman hari Senin ini di tempat kalian panas nggak sih di rumah aku tuh berasa panas banget loh ini aku sampai masuk kamar biar bisa asean ya karena di ruang TV itu kan cuma pakai kepas angin dan asenya pun aku disini sampai nyalain 18 karena nggak tahu kayaknya di luar emang saking panasnya terus aku juga lagi nyetrika juga ya jadi 18 itu udah baru ngerasa cukup dingin gitu oke udah selesai nih aku nyetrikanya Alhamdulillah sebenarnya aku tadi nyetrikanya itu di awal-awal di ruang TV gitu terus selanjutinya aku masuk kamar kalau di tempat kalian panas nggak hari ini teman-teman nah ini dia udah selesai Alhamdulillah ya terus sore harinya nungguin anak-anak tidur aku baru bisa masak gitu pun anak-anak tidurnya cuma sebentar kebangun gitu nggak tahu deh kalau tidur sebentar itu malah anak-anak jadi rewel gitu ya jadi ini bener-bener hektik banget sore hariku aku mau bikin sayur bayam bening di sini aku sampai kelupaan nggak masukin lengkuas sama daun salamnya nah setelah ini baru aku masukin lengkuas sama daun salamnya nggak papa lah ya yang penting mateng Alhamdulillah udah mateng sayur bayamnya habis itu aku mau bikin takjilnya nah kemarin pagi aku tanyain suami tuh katanya pulang agak nggak cepet gitu tapi ternyata aku tungguin tuh nggak pulang-pulang juga padahal aku nitip tempe terus ini juga ternyata gula merahnya habis jadi aku pakai brown sugar sama pakai santannya yang bubuk gitu pokoknya yang ada di rumah deh aku pakai terus aku pakai garam juga biar ada gurih gurihnya habis itu aku harus angkatin jemuran nih karena udah pada kering ini jemuran dari kemarin kemarin tuh belum kering terus hari ini baru kering karena hari ini panas banget ya sambil nungguin anak berendam juga nih aku mau goreng apa ya namanya kalau di tempatku tuh mirong namanya kalau di lainnya apa ya peyek gitu ya tapi peyek peyek ala-ala aku gini lah pokoknya pakai teri medan gitu ya aku goreng pakai tepung terus aku juga kasih daun kucai biar wanginya itu sedap ini aku beneran sambil nungguin anak mandi juga jadi agak-agak gelap gini ya udah ke matengan nggak papa lah anak-anak itu lagi berendam di apa di bak mandi karena suamiku belum pulang juga tadinya aku mau masak tempe bacen gitu tapi nggak jadi deh karena dia juga belum sampai ya akhirnya untuk lu buka puasa kayak gini aja sayur bayem terus ada sambal juga aku punya ketok sambal tinggal dipanasin sama peyek ini nah ini dia menu buka puasa aku kali ini bener-bener sederhana banget tapi ini beneran nikmat banget jadinya makanya itu sampai nambah-nambah nasinya oke temen-temen jadi sampai sini aja ya video aku kali ini terima kasih banget yang udah nonton sampai selesai semoga kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum